Intro Peraturan Autoritas Jasa Keuangan Terbaru No.12 Tahun 2020 tentang konsolidasi bank umum mewajibkan bank daerah termasuk bank kalsel meningkatkan modal minimum menjadi 3 triliun rupiah selambat-lambatnya hingga tanggal 31 Desember 2024 Di samping itu, modal inti minimum untuk pemisahan atau spin-off unit usaha syariah sebesar 1 triliun rupiah sehingga modal inti minimum bank kalsel keseluruhan yang harus dipenuhi adalah sebesar 4 triliun rupiah Berikut untuk Habernang selengkapnya Peraturan Autoritas Jasa Keuangan Terbaru No.12 Tahun 2020 tentang konsolidasi bank umum mewajibkan bank daerah termasuk bank kalsel meningkatkan modal minimum menjadi 3 triliun rupiah selambat-lambatnya hingga 31 Desember 2024 Di samping itu, modal inti minimum untuk pemisahan atau spin-off unit usaha syariah sebesar 1 triliun rupiah sehingga modal inti minimum bank kalsel keseluruhan yang harus dipenuhi adalah sebesar 4 triliun rupiah Ini harus diperhatikan secara serius mengingat dampaknya terhadap kelangsungan bisnis bank kalsel apabila seregulasi tersebut kadang terpenuhi Atas dasar tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pemegang saham pengendali bank kasel kembali mengelar rapat koordinasi bertajuk ekspos kinerja wan permodalan bank kasel di ruang rapat Kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin jelang tengah hari Senin 14 Juni 2021 Rapat koordinasi ini sebagai bentuk pemantapan dukungan Pemprov Kasel kepada bank kasel terkait regulasi OJK Sebagai mana sebelumnya telah lakukan juara rapat koordinasi beberapa waktu lalu Kegiatan ini diikuti Sekdaprop Kalimantan Selatan Roy Rijali Anwar Wan PLT Direktur Utama Bank Kasel EGK Prasetya Tut berhadir Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan Nurul Pajadisira Kepala Biro Perekonomian Sekdaprop Kasel Inayuliani Kepala Biro Hukum Sekdaprop Kasel Bangbang Ekkomintarjo Head of Business Group Bank Kasel Pak Rudin Serta Kepala Divisi Bank Kasel terkait Rapat dibuka wan dipimpin Sekdaprop Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rijali Anwar Wan ingin mendengarkan paparan kinerja bank kasel terbaru Wan berbagai skenario pemenuhan modal inti Pemaparan pun disampaikan PLT Direktur Utama Bank Kasel EGK Prasetya Dalam rapat tersebut muncul berbagai skenario Yang dapat menjadi pilihan Baik dari anggaran pendapatan wan belanja daerah Maupun skenario lain Nangka yang mengundang calon peripat investor Wan rencana Bank Kasel Untuk melaksanakan inisial public offering EGK Prasetya menyampaikan Bank Kasel memiliki capaian kinerjaan Yang cukup baik sepanjang tahun 2020 Sampai dengan triwulan 1 tahun 2021 Capaian kinerjaan sebut menjadi modal utama Dalam daya tahan terhadap krisis Wan menggalang dukungan pemegang saham Dalam pemenuhan modal inti tersebut Secara total kinerja Bank Kasel sehat Namun Bank Kasel ini harus memenuhi Sekeharusan pemenuhan tambahan modal inti Tentunya harus mendapat dukungan penuh Dari seluruh pemegang saham Bank Kasel Salah satunya dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selaku pemegang saham pengendali EGK Prasetya menegaskan Bank Kasel selalu berupaya maksimal Dalam mempertahankan wan meningkatkan Lagi kinerjaan yang telah baik ini Sembari berupaya memenuhi Kewajiban regulasi tersebut Sementara itu Roy Rejali Anwar Namu wakili pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan beberapa arahan Wan masukkan Termasuk menelah berbagai skenario Maupun mengkombinasikan semua opsi skenario Agar tercapai modal inti yang diwajibkan Roy Rejali Anwar menegaskan Pemprov Kasel selaku pemegang saham pengendali Siap mendukung berbagai upaya Bank Kasel Agar terpenuhinya kewajiban modal inti minimum Sebesar 4 triliun rupiah di tahun 2024 Agar Bank Kasel tetap eksis dan terus berakselerasi Untuk kemajuan Kalimantan Selatan